selamat menikmati untuk release yang kedua yakni terkait dengan pengungkapan perkara eksploitasi seksual terhadap anak dan atau tindak pidana perdagangan orang peristiwa ini dilaporkan pada tanggal 27 Januari 2023 dengan pelapor adalah saudari AM yang merupakan orang tua dari anak korban korban berinisial ACA usia 17 tahun sedangkan pelaku yang kami amankan yang saat ini berstatus sebagai tersangka dengan inisial JL ada pun waktu kejadian ada dua kali kejadian yang pertama pada sekitar Januari tahun 2022 dan yang kedua sekitar bulan Juni tahun 2022 ada pun kronologis kejadiannya bahwa pelaku yaitu JL menawarkan kepada korban untuk memberikan layanan BO terhadap tamu atau pelanggan pada bulan Januari 2022 di salah satu hotel di daerah Kemang untuk peristiwa yang pertama ini kemudian korban melakukan hubungan seksual dengan pelanggannya dan diberikan uang sekitar 700 ribu rupiah selanjutnya pada bulan Juni 2022 terjadi komunikasi kembali antara tersangka JL dengan korban bahwa ada tamu yang juga meminta layanan BO di salah satu apartemen di daerah Kebayoran Lama namun untuk peristiwa yang kedua ini ada syarat yang diminta oleh tamu yaitu agar korban atau ACA ini memakai seragam SD namun dikarenakan ACA ini sudah tidak kuat dengan menggunakan seragam SD sehingga yang bersangkutan menggunakan seragam SMA akhirnya pelaku yaitu JL bersama dengan korban berangkat ke salah satu apartemen di daerah Kebayoran Lama selanjutnya korban memberikan layanan hubungan seksual kepada pelanggannya tetapi pada saat itu juga ternyata oleh pelanggannya dilakukan perekaman selama melakukan aktivitas hubungan seksual tersebut ada pun durasi rekaman tersebut yakni sekitar 31 menit setelah kegiatan itu selesai dilakukan kemudian ACA diberikan uang senilai 3 juta rupiah dari uang 3 juta rupiah itu kemudian diberikan kepada tersangka oleh tersangka uang 3 juta rupiah itu kemudian dibagi 2 juta disimpan oleh tersangka dan 1 juta diberikan kepada korban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati